Terima kasih. Karena keadaan rumah yang boring, boring dalam arti gak ada hiburan, gak ada hal-hal yang bisa membuat kita senang, ketawa-tawa. Akhirnya dengan ganja itu, itulah barang yang bisa menghibur diri sendiri. Joga-joga sendiri, kayak orang gila, kadang gak ada yang tahu kan, santai. Jadi saat saya melakukan itu, saya seperti menciptakan dunia sendiri itu benar. Jadi buat saya, kalau udah sama ganja, udah sama teman-teman itu udah dunia sendiri. Gak mikirin apapun. Daniel! Daniel! Ya? Cepat, kau pergi jemput Bapak Musa dulu dipertigaan. Ya, ya, ya. Bro, kita bercepean dong. Eh, gue kosong nih, bro. Cepat sedikit, Daniel. Ya, ya. Sabernya, apa sih? Ntar gue telpon lagi ya, bro. Oke. Mama, minta uang dulu. Untuk apa? Beli bensin, toh. Kok minta uang, minta uang terus? Kan kemarin Mama sudah kasih. Makanya, kamu cari kerja, udah dua tahun cuma nongkrong aja. Bapak nih kenapa bawa tongkrongan? Coba lihat teman-teman kamu, mabok semua. Ya, kan saya butuh teman, Juto. Kalau sampai berurusan dengan polisi, Bapak tidak jenguk kamu. Di satu sisi, saya kayak muak. Kok begini ya, jenak pendeta ya? Harus jadi teladan, harus pintar, harus nurut sama orang tua. Itu yang membuat bensok dengan diri saya. Karena saya orang pribadi yang nggak seperti papa. Saya yang emosian, lebih suka kebebasan. Memang kesalahan saya satu itu. Saya tidak pernah tegur anak saya sejauh itu. Saya cuma meraba walaupun tahu dia pemakai, gitu. Matanya berat, karena nggak mandi, ya kan. Basa doang rambutnya, dibasa-basa yang keluar kamar mandi, naik ke atas. Tentang udah pergi jalan, gitu. Itu adalah dandas hari-hari hidupnya dia begitu. Hey Niel, mau kemana? Pak Arum mau dijemput. Kayak presiden ada, Om harus dijemput. Iya tuh, Mama nyuruh tadi. Om mau pada pergi ya? Hari ini itu, Om mau ajak papamu ke Cipinang. Karena hari ini ada khutbah di sana. Yaudah, Om masuk aja dulu. Itu ada Mama sama Papa di dalam. Ini Daniel mau beli bensin dulu ya, Om ya? Halo Bang Eko, apa kabar nih? Sombong loh, gue teleponin sebulan lalu, kagak diangkat. Hey, sorry Bang, itu gue lagi di gunung. Gimana Bang, ada barang kan? Banyak. Awalnya saya pemakai kecil-kecilan. Iseng lah ngisi waktu. Namun, akhirnya, lulus SMA, karena saya nganggur tiga tahun, saya mengisi masa pengangguran itu dengan mencoba menjadi bandar. Kalau ganja udah gak ada di Jakarta, di tempat saya tinggal, saya mencari ke luar Jakarta Selatan. Karena saya tinggal di Selatan, saya mencari ke Barat, ke Timur. Karena itu, saya butuh barang itu. Kalau udah kita ada janja di satu tempat, orang itu gak on time, itu kita takut. Penasaran. Ini kenapa nih bandar? Apa mungkin dia telat? Dia mencoba hubungi polisi untuk ngecebak? Atau mungkin dia telat, dia udah ketangkep duluan? Bang, mikir tekep, Bang. Eh, lu ngapain? Nungguin abang lah. Lu mau berapa? Setengah, setengah. Ada? Ada. Tapi barang main. Yaudah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo. Bener-bener kebutuhan. Udah seperti nasi pokoknya. Bahkan saya lebih memilih gak makan nasi. Daripada saya gak pake ganja saat itu. Saya menjual dengan teman saya, anak-anak sekolah. Ke supir mikrolet, ke tukang ojek, dan tukang timer. Ini pasien saya biasanya. Dan ternyata untungnya bisa membuat saya gak minta sama orang tua. Ah, ini dia nih. Ngomong-ngomong ini asli gak nih barang? Asli, lu coba aja sendiri. Malum, gue paling benci namanya barang KW. Tapi gue percaya sama lu. Ini pasti asli. Namun lucunya, barang itu kalau dijual, itu gak ada untungnya yang bisa buat kita beli barang branded. Bisa buat kita beli hal-hal yang mungkin bisa memuaskan diri kayak kendaraan. Untungnya cuma beli buat beli narkoba jenis lain. Sabu-sabu tepatnya. Mau kemana lagi kamu? Kamu kan baru pulang. Ke rumah teman, Pak. Menonton bola. Kamu temenin Bapak aja kotba deh. Sekalian Bapak kenalin kamu sama Muglibert. Supaya kamu bisa kerja. Mana sih, Mas? Bapak jalan sendiri aja deh. Kalau sama teman kamu selalu bisa. Dia pengen saya tetap menjadi anak yang mungkin bisa menjadi kegantikan dia sebagai gembala. Namun saya pengennya bebas. Hura-hura. Jadi saya ngobrol sama dia, gak penting mati. Namun saya cuma dalam hati. Yang penting dia tahu saya ada. Saya masih hidup sampai sekarang. Saya masih bisa sehat. Dan saya biasanya bisa ada. yang nyetor muka buat dia. Banyak yang bertanya. Aku ini mau jadi apa? Jadi buat saya, kalau udah sama Ganja, udah sama teman-teman tuh dari dunia sendiri. Gak mikirin apapun. Gak mikirin orang tua. Udah gak mikirin masa depan. Gak mikirin hal-hal yang membuat pusing lah banyak beban. Bro, kok kepala gue ngambang gini ya? Kapal loleng, Kapten. Lagi fly-flyingnya, karena itu kita udah tiga dimensi. Minum, ganja, sabu. Eh, diam kalian. Eh, lurus, yuk. Bungu siapa itu? Sini. Ini, Pak. Ini punya siapa? Eh, jawab. Punya siapa ini? Entah, Pak. Punya sayap. Jawab, punya siapa, eh? Dan saat ketangkep, itu kayak langsung sadar. Runtuh semuanya itu, rasa-rasa enak kayak gitu. Tuhan Yesus, tolong. Apa lu bilang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Lu malu-maluin Tuhan Yesus, tau gak? Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Kenapa anak saya? Mana anak ibu? Ini anak saya. Oh, ini anak ibu. Anak ibu terbukti membawa dua linting ganja dan akan kami proses ke kantor polisi. Ayo, Pak. Siapa? Itu warga langsung ramai. Ayo, Pak. Akhirnya yang dibawa. Ketika ayahnya tahu, papanya Daniel, Pak, Daniel tertangkap di depan rumah kami. Dia cuma tunduk, nangis. Itu aja. Namas siapa, Mas? Daniel, Pak. Daniel. Pekerjaan orang tua. Pendeta, Pak. Apa? Malu-maluin lo. Bapak pendeta. Lo pikir anak di penjara? Eh, lo tau gak? Ini barang aram. Di tolong kaca, saya sempat bilang kayak gini. Kalau emang lo Tuhan, bebasin gue hari ini juga. Gue pasti mau jadi pengikut lo. Gue pasti mau hidup buat lo. Tolong Tuhan. Berat sekali, penggumulan. Papa, gimana, Mas? Papa tidak mau datang, nak. Karena malu. Saya langsung melihat, merasakan, selamanya saya salah. Maaf, Ibu udah amasnya boleh pulang kerana jambu serpeda habis. Biar anaknya kami yang urus. Saya berpikir sangat, sangat buta ya. Sebagai seorang pendeta, seorang gembala, mendengar anaknya, masuk penjara, bahkan jemat juga pasti berkata, dia pasti gagal jadi orang tua. Di situ saya langsung berpikir, buat apalagi hidup. Saya disambut dengan pemerasan, penganiayaan. Semua nape di sini, bayar ruang kamar. Jadi kalau lo gak bayar, kita di sini kagak makan. Dan kita bawahnya emosi. Mau lo kita ke Bukin? Ampun. Dan kita udah kayak hewan, emang gak bisa keluar kemana-mana. Setiap pagi, hanya aku buka mata, tembok, besi. Itu yang buat saya gak nyaman banget duduk kayak gini. Daniel! Itu ada yang nyenguk! Sebulan setelah saya di penjara itu, hari pasca. di situ saya dibesuk. Maafin Daniel, Pak. Bapak yang harus minta maaf, Bapak yang salah. Bagaimanapun kamu anak Bapak, Bapak harus ada waktu kamu dalam masalah. Sama seperti Yesus, setia ada dalam masalah-masalah kita. Mengenak dalam hati saya. Karena saya di titik yang sudah berpikir, saya udah gak bisa di apa-apa, memang ada Papa yang tetap mengatakan saya. Ya itu kan Daniel kan anak saya kan dia. Emang sayang kali, Bapaknya sama dia tuh saya. Setelah dua bulan di flores, saya dipedakan ke Cepinang, gue udah buat makan narkoba besar di sana. Daniel! Sini! Cah! Eluan! Kenapa jadi satu-satu lagi ini? Eh! Untung lu ketemu gue. Lu kalau di blok lain, habis lu dikebukin. Gue mau ngasih hadiah buat lu. Lu gak usah bayar sewa kamar di sini, karena lu temen gue. Malah gue mau ngasih hadiah spesial buat lu. Ini dia, Danwi. Ah, gak, gak, gak. Nah, kapok gue udah. Kenapa lu? Lu takut? Di sini gue yang punya kuasa. Semua takut sama gue. Wah, gak pernah kena-kena lagi nih, dua bulan nih. Selama di flores nih. Udah saya ambil. Kenapa kamu menyelipkan aku lagi? Ternyata, saat saya pakai ganja, saya dituguh ya, suara itu. Selama tiga kali itu, dia bilang, Oh, bukan aku Tuhan. Dan saya percaya itu emang. Emang Tuhan. Tuhan seperti memperlihatkan saya itu, semua dosa saya. Tuhan kayak bilang, Lu tuh, saya bisa mati dari kapan aja. Cuman sekarang, lu harus tahu, kalau gue tuh ada. Mereka tuh punya, aku kosong dalam jiwa mereka. Jadi pengenalan akan kasih seorang ayah nih, atau kasih bapak tuh mereka gak dapat. Terima kasih. Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, dan renungkan. Nah akhirnya, untuk membuatnya supaya tidak kembali ke itu, di dalam kami tempatkan dia di bidang rohani. Di dalam Cipinang itu ada gereja, kemudian dia menjadi tamping gereja, kemudian di sana itu ada sekolah dari Dulos, saya masukkan sekolah Dulos sana, untuk membimbing anak-anak, dia ikut belajar di sana. Di masa-masa titik terendah dalam hidup saya, ternyata disitulah saya mengalami Tuhan. Daniel, ini gue kasih satu shoot lagi nih, biar tambah kenceng. Si ikat aja bang, ini gue juga lagi kenceng nih. Serius lo? Benaran serius nih, lanjut, lanjut. Oh yaudah. Di kiri saya ngeganja, di kanan saya pakai sabu-sabu, di depan saya main judi, di belakang saya udah ada yang suntik-suntik, ngeberaksi, segala macam. Itu gak membuat saya terpengaruh, saya cuma fokus kok. Alkitab ini. Untuk melepas dari ganja, bahkan apapun itu, harus dekat dengan Kristus. Karena di dalam Kristus, disitulah ketenangan yang sesungguhnya. Suatu saat nanti, kamu akan ikut tidak apa-apa. Jangan kamu takut. Kristus bersamamu. Saya difonis 4 tahun 1 bulan, dan saya melewati masa-masa itu dengan hidup dekat dengan Tuhan. Setelah saya menemukan penikmatan yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa melawan kodan-kodan dunia. Merkoba, bahkan ganja tentunya. sehingga saya bisa mengerti bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat Solusi, sekarang banyak banget perubahan yang saya alami setelah saya hidup di dalam Tuhan. Tadinya saya malas belajar, sekarang saya giat untuk menggapai cita-cita. Sekarang saya sudah sekolah di salah satu kampus teologi di Jakarta. Saya memiliki teman-teman baru yang mendorong saya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau dulu saya dagang narkoba, sekarang saya kerja nih sebagai driver online buat menerima tanggung jawab sebagai mahasiswa. Jadi nggak minta uang sama orang tua lagi. Saya bangga dan ini sudah hidup baru sekarang bersama Yesus, tidak memakai narkoba lagi. Untuk bisa lepas dari narkoba, satu, harus punya komitmen, berani, nggak cuma niat, nekat. Kedua, dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan pergolongan yang buruk, teman-teman lama. Puji Tuhan, sekarang saya dipercayakan untuk melayani pemulung, anak jelanan, juga beberapa penjara, dan di gereja saya lebih fokus ke anak muda dan remaja. Daniel melayani di sini, dia melakukan terhadap yang Tuhan ajarkan buat kami semuanya, itu yang dilakukan. Mengasihi, membimbing, mengampuni semuanya. Semua ada di sini. Yesus buat saya, segalanya. Dia lah teladan saya, dia lah sahabat saya yang setia. Dia teman curhat saya, dan dia nggak pernah meninggalkan saya.